Intro Ya kembali lagi di People and Inspiration Pemirsa Nah passion lah ya mengantar Mas Eko Bahkan hingga sekarang ini dikenal baik di Indonesia maupun di luar negeri Dan barusan ini seperti yang tadi kita sudah sampaikan Menggelar event yang luar biasa itu Asian Games yang masih berjalan ya sampai sekarang Dan Mas Eko terlibat disana sebagai salah satu koreografer Betul Ya bersama dengan Mas Danny Malik ya Betul Dan itu wah kalau nonton itu luar biasa keren banget Dan ini saya pikir ini adalah set panggung terbesar di dunia ya Mas ya Betul Terbesar dan tertinggi sebetulnya Terbesar dan tertinggi di dunia ya Dan itu kan melibatkan tidak cuma 10-20 kepala ya Bahkan ada ribuan kepala Nah itu bagaimana itu bisa menyatukan mereka seperti apa waktu itu Mas? Ya kita punya strategi ya Ya dengan Mas Tama saya dan tim yang lain sebetulnya sudah merencanakan ini jauh-jauh hari Minimal kita paling tidak saya mulai bekerja itu bulan Oktober tahun lalu Pemikiran gagasannya sharing diskusi tentang apa isi kontennya Strateginya bagaimana sudah mulai bulan-bulan itu Strategi yang panjang kita membuat semacam satu sistem Jadi yang pertama tuh kalau di kita ada sistemnya adalah pocket real sale Jadi setelah audisi penari ini yang di tempat saya dari tiga segmen Earth, Fire dan Energy Ophysia Saya melibatkan sekitar hampir 2.000 penari Total ada 4.000 kalau misalnya? Kalau dengan Mas Deni ya hampir 4.000 Mungkin lebih malah Lebih ya? Jadi dari pocket real sale yang setelah audisi Kita memberikan materi-materi koreografinya itu selama 8 minggu Full 8 minggu semuanya penari harus menguasai materi koreografinya Yang kemudian 8 minggu berikutnya adalah compound real sale Melakukan dan melaksanakan koreografinya sesuai dengan mencoba disesuaikan dengan ruang dan tempat yang seperti akan kita laksanakan pada saat pentas nanti 8 minggu Dan dari situ baru kemudian masuk ke stadium 4 minggu disitu kita sudah mulai dengan actual panggung Masuk ke lighting, masuk ke projection, masuk ke mapping, masuk ke sound system dan keluar masuk yang begitu panjang dan lebar Nah ini yang kita sebetulnya sangat terbantu dengan sistem ini Dan ini menjadi sistem yang luar biasa ketika berhubungan dengan banyak orang Dan saya dibantu oleh 17 tim, kalau tidak salah 18 tim Dari para pelatih tari, dari Isi Solo dan juga dari IKC Kita gabung dari satu di Jakarta ketemu Yang mereka membantu saya Dan saya dibantu oleh asian saya terbaik di dunia Mbak Hartati Uni Tati ini sebagai salah satu pendamping saya, kakak saya yang saya tidak mau menyebut dia sebagai asisten tapi sebagai partner Yang memang betul-betul menguasai pengetahuan, tanang tari, tahu tentang diri saya, bagaimana emosinya saya, bagaimana gilanya saya kalau bekerja Ini Mbak Hartati selalu menjadi pendamping yang luar biasa Dan teman-teman dari Isi Solo yang sangat sudah lama emang kita bekerja bareng Dari situlah sistem itu terbentuk dan akhirnya dengan bantuan dan pastinya saya rasa dengan bekerja sama mas Karena di dunia kesenian itu kita tidak pernah bisa untuk bekerja sendiri Kita pasti selalu membutuhkan orang lain Membutuhkan masukan, membutuhkan teamwork yang luar biasa Dan alhamdulillah saya mendapatkan teamwork yang keren Manager saya dari tim manajemen, dari tim produksi, pelatih, dan juga properti Dan Mas Rinaldi Yunardi yang membantu di kostum Jadi saya memang merasakan bahwa sebetulnya teamwork ini yang menjadi satu Kekuatan yang luar biasa ya Kekuatan, satu core penting dalam bekerja di dalam dunia kreativitas Nah lalu ini persiapannya berarti hampir satu tahun ya Mas Eko ya Hampir satu tahun, betul Nah itu seperti apa tantangannya? Tantangan karena saya banyak pekerjaan yang lain juga ya Mas Jadi harus bulat balik, harus traveling, harus banyak traveling, harus banyak meninggalkan keluarga Itu yang paling mendasar sih Tetapi teknis sih sebetulnya tadi yang saya bilang Karena kita punya tim yang sudah solid Sudah bekerja dengan sesuai dengan ekspertis masing-masing Di bidangnya masing-masing dan tahu arahannya, pace-nya tahu betul Cara kerja saya bagaimana dan sudah bekerja lama dengan saya Flow-nya sudah ngerti ya Flow-nya sudah ngerti Jadi Alhamdulillah tantangan yang signifikan sih menurut saya Bahkan mungkin ya ada tapi nggak begitu penting di situ Yang paling penting adalah sebetulnya menyadari bahwa kita harus bekerja sama Ini menjadi penting Betul, luar biasa Nah mengenai coreografinya sendiri Ini kan kemarin di Asian Games itu mengusung tema Nusantara kan ya Nah berarti Anda membawa juga tarian-tarian atau gerakan-gerakan tradisional seperti itu Dan juga dancer kan kebanyakan milenial Nah bagaimana Anda menyatukan dua hal ini Dalam audisi ini yang paling penting sebetulnya waktu itu Karena tiba-tiba banyak penari profesional dari Taman Mini, dari komunitas-komunitas Juga bahkan dari Bupati Belu dan Gubernur NTT membantu mengirimkan penari Likurai 25 Orang penari asli nih dari sana Terus Bupati Banyuwangi mengirimkan 25 penari profesional Gandrung Lanang Bupati Maluku Halmarina Barat di Jailulu mengirimkan 12 penari soya-soya Ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa Tetapi ada juga challenge yang tiba-tiba ada penari Atau bermaksud menjadi penari Karena mereka belum pernah pentas, belum pernah nari Tapi pengen ini ke Asian Games Nah ini juga sangat-sangat tidak bisa kita pungkiri gitu Dan karena waktu mendesak, waktu audisi ya akhirnya kita mendapatkan apa yang kita dapat gitu Dan challenge-nya adalah yang penting bagi saya sih Kalau kerja di dunia kesenian itu adalah Satu passion, dua niat nggak? Mau nggak kerja keras? Mau nggak latihan tiap hari? Mau nggak sungguh-sungguh? Mau nggak berdisiplin dengan waktu Dan juga dengan koreografi dan susunan strategi yang sudah kita bikin? Ini yang penting Saya mungkin tidak perlu butuh banyak penari profesional yang bagus ya Atau teknik tinggi gitu Tapi toh ketikanya beliau atau orang-orang itu tidak mampu disipin Tidak mampu menari atau latihan dengan maksimal Dan juga tidak mampu latihan tiap hari misalnya Ya saya pilih nggak Saya pilih penari yang memang betul-betul kosong Harus strict juga ya Tapi mempunyai kemauan yang luar biasa tinggi Nah ini yang penting Luar biasa Kita tunggu nanti penutupannya ya mas ya Amin Asik Ya perusaha tetap lah di People and Inspiration Kami akan segera kembali di segmen terakhir Jangan kemana-mana Jangan kembali di segmen